Pemirsa kami awal informasi yang pertama, tradisi kupatan menjelang datangnya bulan suci ramadhan menjadi berkah tersendiri bagi penjual selongsong ketupat di Kabupaten Bojonegoro. Dagangan mereka laris manis dibeli warga yang enggan, bersusah payah, merangkai janur menjadi ketupat. Dalam sehari, pedagang mampu menjual sedikitnya, 10 ribu selongsong ketupat. Tradisi kupatan menjelang datangnya bulan suci ramadhan menjadi berkah tersendiri bagi penjual selongsong ketupat di Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut salah satunya dirasakan para pedagang di pasar tradisional Bojonegoro Kota, Kabupaten Bojonegoro pada Senin pagi. Kupatan biasa digelar umat muslim pada malam Nisfu Syakban, membuat dagangan mereka laris manis. Sejak membuka dagangan, para penjual selongsong ketupat ini langsung disibukkan melayani para pembeli yang datang. Munazila, salah satu pembeli mengaku, lebih memilih membeli selongsong ketupat yang sudah jadi daripada membeli janur. Pasalnya, hal tersebut lebih praktis dan ia tidak perlu repot-repot merangkai janur menjadi selongsong ketupat. Ini sudah membeli ketupat ya? Ya, bahan ketupat. Bahan ketupat buat apa? Buat nanti malam. Oh nanti malam. Besok malam. Besok malam ya? Ya, ada yang nanti malam, ada yang besok malam. Tapi punya aku besok malam. Oh besok malam, beda-beda bu ya? Ya, ini menjelang Raja, penyambut bulan Sakban. Ya, bulan Sakban. Jiloro Teluk Papad. Ini beli yang janur atau sudah jadi? Daripada beli janur, lebih baik yang sudah jadi saja. Kalau ada yang sudah jadi, enakan yang sudah jadi. Ini tentang mau beli berapa bu? 60. 60. 100 sama mbak E. Ini buat sendiri atau gimana? Ya, sama tetangga-tetangga. Sementara itu salah satu penjual selongsong ketupat, M. Said, mengaku mampu menjual 10.000 selongsong ketupat dalam sehari. Bahkan untuk berjaga-jaga, ia sengaja membawa sebanyak 20.000 selongsong ketupat. Nah, ini dalam rangka menyambut, itu bulan Ramadan diadakan Sakbanan, malam Nisbu Sakban. Malam Nisbu Sakban itu tanggal 15 bulan Ruah. Kalau bulan, ininya bulan Ruah. Biasanya orang-orang ini bawa ketupat matang, dibawa ke musholah, ke masjid, sehabis sholat marif, terus kirim doa, sambil baca yasin, tahlil, dan lain-lain. Ini untuk emaknya jualan janur, bentuk janur atau kupat biasa, mas? Jualan janur, jualan kupat, tapi ya kupat mentah. Sudah jadi bentuk kupat? Sudah jadi bentuk kupat. Ini ada berapa, mas? Mungkin emaknya menyetok sebanyak berapa kupat yang jualan? Ya, kurang lebih sekitar 20.000. 20.000 dalam sehari ini, mas? Ini sudah habis sekitar berapa, mas? Hari ini sudah habis sekitar... 10.000-an. 10.000-an. Satu ikatnya diberikan harga berapa, mas? 5.000. 5.000. Ada yang 6.000 ya, bervariasi. Untuk pembelinya sendiri, minatnya beli yang janur atau yang sudah jadi, mas? Rata-rata kalau pembeli, dibandingkan harus beli ini, beli ketupat. Iya, itu sudah jadi. Setiap satu ikat selongsong ketupat berisikan 10 biji, dijual dengan harga 5.000 hingga 6.000 rupiah tergantung ukuran. Sementara penjualan selongsong ketupat ini hanya berlangsung selama sepekan. Edo Jodialdian, JTV, Bojonegoro Jodialdian, JTV, Bojonegoro Jodialdian, JTV, Bojonegoro Jodialdian, JTV, Bojonegoro